selamat menikmati sekarang lagi kayak istirahat gitu loh nanti lanjut lagi kelas siang apaan sih? freaky girl lingkir dulu dong ini ah juga merasa aku aku tuh dapet tugas disuruh bikin logo tapi sebentar ya disuruh bikin logo bantuin aku dong guys bikinnya dimana gitu di canvas sih sebenernya udah paling bener gak sih? soalnya aku belum bisa gak pake photoshop dingin bet dingin iya kan tapi desainnya gimana ya? sumpah aku tuh orangnya gak kreatif tau bisa sih aku kreatif tapi malam doang kalian ada kan pas siang kayak gitu kayak ide-ide briliannya tuh keluarnya pas malam kalo siang tuh kayak kosong gitu logonya logo apa ya? kita tanya aku tanya temen aku dulu ya tapi nanya gimana? ini logo ini logo untuk apa? katanya logo untuk poster tapi gimana ya? oh ini kali ya logo kayak kita udah temanya gak ada temanya bebas logo fanbase lo aja jangan gitu guys kita harus bikin sendiri logo ini ada kok di canvas pake logo pake logo e-flash udah gak sempet pusing tau kemarin kan aku nugas ya sebenernya tuh aku gak mau tidur subuh tapi tapi kemarin aku juga gak sampe subuh sih aku gak mau tidur subuh tapi gimana dong males banget bikin tugas jujur terus akhirnya kemaren aku bikin kantus seharian aku bikin tugas nah terus tapi tuh kayak bikin dari siang baru kencengnya tuh bikinnya pas malem gara-gara ya gimana ya kalo malem tuh kayak otaknya lebih jalan aja kayak kalo siang tuh mau gambar aja bingung gue harus mulai dari mana ya gambarnya garisnya tuh dari mana kemana ya kalo dari sini ke sini bener gak sih gitu tapi kalo malem tuh kayak kayak udah paling jago gitu if kapan satu frame lagi sama Ola aku nanti hari kamis sama asyal sama Ola mau potong rambut mau jalan eh mau makan mau jalan terus hari kamis aku potong rambut aku udah bilang ke mamaku aku udah udah iniin model rambutnya aku nanya ke ini eh bentar guys oh my god kasihan aku udah nemu modelnya terus aku tanya ke kakak hairdo jeketi kan kak aku mau potong rambut gini gimana terus katanya boleh gitu tapi jujur ya aku tuh suka takut tau kalo potong rambut di salon kadang tuh salon saking bagusnya saking banyak referensinya jadi suka dianeh-anehin jadi kadang tuh aku kalo potong rambut sama mamaku tapi sekarang udah gak pernah karena kalo mamaku tuh potong rambutnya cuman yang kayak yaudah kayak cuman rapihin doang gitu loh gak bisa yang kayak model-model dimodel-modelin diwarnain gak? gak gak diwarnain ya nanti rambut aku rusak kakak herdu aja yang potong gak bisa bisa sih waktu itu bisa cuman kurang keliatan gitu loh kurang keliatan jadi mendingan ke salon aja semoga bagus ya ampun semoga aku gak nyesel aku takut nyesel kayak rambut aku sekarang udah panjang banget woy panjangnya tuh udah mau semana ya udah sepinggang udah sepinggang sebenernya kayak sayang gitu kalau dipotong tapi oke 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 aku potong buruh sampo kalau panjang masalahnya aku sekarang tuh rambut panjang gak apa kayak gak berat gitu loh karena ini kan modelnya kayak layer gitu jadi apa namanya lebih enteng tuh si Kribo juga ngikutin aku tuh modelnya masih gak jelas eh buset buset private message bemana bemana apaan eh kadita gak usah nyuruh-nyuruh twintail terus ya aku gak mau twintail oh private message gimana ip private message kemarin aku udah kirim kan eh sumpah ngakak banget sebenernya aku tuh udah kirim dari siang kan cuman gak di approve gara-gara ada kata-kata yang katanya gak boleh gak sikbet aja padahal hasil ngakak banget terus pas dibilang sama manager aku if kamu kirim ulang ya terus aku bilang aku udah kirim kak terus katanya jangan soalnya ada ninin-ninit gitu terus aku kirimkan ke hasil si hasil ngakak banget sumpah kalian mau denger gak ketawanya hasil nih si freaky girl kakai kakai ngide banget tuh kakai tuh ngide banget aneh banget jawabannya gak asik guys jangan ditemenin kayak sebenernya menurut aku biasa aja sumpah tapi tapi ya gitu jawabannya takutan nups coba spill jangan jangan tapi tabok lagi aku ngojek ti 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 Terima kasih Kalian mau tau aku Ngetiknya apaan Kocok dah Sebenernya tuh gak bahaya Sumpah menurut aku biasa aja Lo kan hasil aja ngakak-ngakak Kalau bahaya mah aku juga gak bakal kirim lah Mengandung babi kah? Enggak-enggak Jangan deh, jangan deh Udah jangan nantangin jawabnya deh Gak dulu deh Masih pagi Pesannya beda-beda Kak Ip Beda-beda Kalau di kalian tuh ini kan Modelnya kayak line gitu kan Nah kalau dari member tuh Lewat link Jadi kita harus Login dulu Abis itu Kita baru tulis Message nya Nah dari kita tuh Modelnya bukan Bukan kaya line Susah sih jelasinnya Setiap orang sama Atau beda Orangnya tuh maksudnya member Atau kalian Tapi member bisa Bisa baca message dari kita Gak bisa Jadi Cuman satu arah doang Oh member Enggak Apa sih kayak Ya Setiap member Kirimin pesannya Ke fans tuh beda Cuman Cuman kalau misalnya nih Aku Gimana ya jelasinnya Misalnya kalian Private message nya sama aku Nah Aku Kirimnya tuh sama ke kalian Ngerti gak Kalian dapetnya sama semua Gitu Begitu Nah ya Bukan Bukan Member sendiri Yang bikin Kata-katanya Yang 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 Tanangku Sayang Tengkai Dengan Kupal Kiriku Berdiri Tegak Di depan Aku Jika Minggu Yang Muda Terima Tapi Itu kayak catan biasa gitu Atau gimana Gak Gak Kayak catan biasa sih Kalau catan biasa mah Dua arah kan Tapi ini dari membernya doang Jadi kalau kalian bales Yaudah Kayak aku gak tau gitu loh Cuman private message tuh bedanya kayak apa ya Misalnya yang gak pernah aku cerita di twitter Atau yang gak pernah aku kasih tau di instagram juga Nah di private message tuh bisa Nanti juga kadang aku bisa kirim foto Gitu Misalnya foto kayak misalnya aku lagi mau pergi nih Terus aku bilang Atele guys Gita Gitu Sari berapa kali pengirimnya Gak tau Jadi kadang aku Aku bikin nih Aku bikin kata-katanya Udah aku submit tapi Dari jeketnya juga masih harus kayak Apa Harus di ACC dulu gitu loh Kayak ini layak gak nih buat dikirim gitu Iya ada adminnya Selalu menghiasi hariku Sari dapet berapa pesan Kayaknya itu bebas deh Tergantung membernya gak sih Sama tergantung Apa Jeketnya juga Maksudnya Kalo misalnya kita udah kirim Tapi kalo misalnya Gak diiniin gimana Kayak belum di Belum di apa ya Belum di ACC gitu loh Kalo aku mah ya Kalo member mah tinggal kirim Ya kirim aja Tapi yang ngirim Dari Dari member ke Kaliannya itu kan Eh apa Jawa T Kalo ada dalam hatiku Selindu sudah Kau tak berada Di sisiku Kau menghilang Dari pendapatan Nah kak Ditya gak punya line Demi apa sih Sumpah Kalau belum dapet Belum di approve Berarti Bisa belum di approve Bisa juga membernya Belum kirim juga Kenapa sih Kok kalian ada yang gak pake line Aneh banget tuh ya Aku justru pake Line banget Aku WA jarang Kalo orang ngechat aku di WA Aku bisa balesnya 2 hari Atau Beberapa hari setelahnya Berarti Jod bisa liat chat kita dong Yang tergantung Jodnya kepo apa enggak Kalo kepo ya diliatin Iya orang dia aja ngeliat Orang Jawa dia aja ngeliatin IG story aku Ngapain banget coba Mana titik-titik Diliatin semua lagi tuh Yang ucapin Ulang tahun Member setiap hari update Harusnya setiap hari Soalnya kan sayang Kalo misalnya gak setiap hari update Sayang kenapa ya Sayang kalian udah bayar pun Gimana dah Selalu teringat akan cinta Yang dulu Hidupanku Apa mau nanya apa Misal gue free trial cc seminggu Mau cancel bisa gak Aku gak tau Kalo itu aku gak tau Eh Random banget nanya Kakak pernah operasi gak Operasi gede gak pernah sih Cuman operasi mata itu pun Kayak Itu pun gak di bius Cuman di anestesi doang Anestesi bius ya Tapi kayak gak di bius Eh kayak Gak di anestesi sih Soalnya sakit Berasa Kok orang-orang punya cc dah Cc apaan sih Bius Bius Lokal Lokal tuh kayak gimana Lasik Bukan lasik Di Kelopak mataku Pernah ada itu Kayak Gak tau sih ya Pas lagi di Operasi tuh Waktu itu Darahnya keluar semua Jadi ada Titik Apa kayak Bukan titik sih Api Kalo di luang bin titan Juga bukan bin titan Guys Tapi itu kayak Darah menggumpal Di mata Enggak Enggak Bukan nanah Itu kayak Iya kalo di Ituin Darah semua Jadi pas aku Doberasi Darah aku Ngucur-ngucur Buset Aku minus Berapa ya Aku minus 5 Aku minus 575 Kalo di Kacamata Tapi kalo softline Dikurangin Jadi minus 5 setengah Enggak Ini tuh bukan Gara-gara Sering garuk-garuk mata Tapi Aku itu Sering main hp Yang sampe Kayak matanya Sakit banget Jadi pas Aku kedip tuh Sakit banget Setelah aku main hp Jadi kalo Kalo misalnya Aku abis main hp Lama banget Nah meremnya Meremnya tuh Harus pelan-pelan Waktu itu Kamu teriak kesakitan Gaib Aku cuman Bisa ini doang Weh Kan Sumpah ini tuh Parah banget tau Aku awalnya tuh Operasi Aku tuh Kalo operasi Jadi mata aku disuntik dulu Kalo pake disuntik Disuntiknya tapi dari luar ya Bukan yang kayak di pelintir gitu loh Disuntiknya dari luar Dianastesi dulu Terus ditunggu Beberapa Gak beberapa Lama juga sih Mungkin 1 menit Kalian tunggu 1 menit Atau 2 menit gitu Terus Abis itu Dokternya Pelintir Abis itu di kunci Iya tau gak sih Yang kayak dimainin matanya Gitu loh guys Yang kayak Iya gitu Di pelintir Terus baru di kunci Sama dokternya Ada Nah terus baru deh Di Darahnya Dibersihin Kayak di korek gitu Dari dalam mata Tapi itu Terus mana aku denger Bunyinya Jadi kan aku emang kayak gitu Aku sadar ya Aku sadar Jadi aku denger gitu Bunyinya Kayak krek-krek gitu Sumpah Teganya dokternya Nangis gak Nangis Karena sakit Sakit banget Keluar air mata Tapi kayak gak tau itu Air matanya keluar apa Soalnya kan ada darahnya juga Yang ngucur-ngucur gitu kan Tapi kan udah sembuh Iya Tapi kayak ini ada lagi tau guys Di bawah mata Cuman aku gak mau Kalau misalnya Gak gitu ganggu mata aku Gak mau Di operasi Soalnya sakit Itu kan yang pertama kali Aku tuh sama papaku kan Aku pas lagi sama papaku Aku pegang tangan papaku Kenceng banget Sumpah parah Kenceng banget Nah Terus yang kedua kali Oh yang pertama kali itu Aku main satu mata Terus yang kedua kalinya Aku Dua mata Iya Yang kedua kali Dua mata Terus Tapi yang kedua kali Aku lupa deh Oh gak deh Aku operasi tiga kali Kalau gak salah Apa Dua empat Empat kali Aku lupa juga sih Yang pertama mata Apa gitu lupa Terus yang kedua kali Mata sebelahnya Mata sebelahnya itu aku Tapi emang kata dokternya tuh Kayak gitu Ada yang pasiennya Sampai berpuluh-puluh kali tuh ada Karena itu Ya karena Keseringan main hp juga gitu loh Yang kedua kali Aku di mata sebelahnya Cuman aku lupa deh Nah yang terakhir Aku ini Oh Yang kedua itu aku Sama mama aku Terus yang kedua Menurut aku lebih serem sih Terus karena Karena ruangannya tuh Kayak ruangan operasi banget Jadi kayak aku udah deg-degan duluan Parah Nah yang kedua ini Aku megang tangan mamaku Juga kenceng banget Sampai tangan mamaku merah Merahnya tuh sampe merah marun tuh gak sih Kayak darahnya gak lancar sumpah Soalnya deg-degan banget Sakit Terus yang terakhir tuh Yang terakhir sakit Banget parah Yang terakhir sakit banget Terus yang terakhir tuh kocak Karena Ini udah Apa namanya Udah Mulai yang covid-covid itu Nah Terus papa aku Kan Nemanin aku Aku gak sama mamaku kan Sama papa aku Nah Papa aku Iniin apa Awalnya dokternya bilang Yaudah ini masuk Nah aku pikir Aku masuk duluan nih Ternyata Papa aku gak dibolehin Masuk weh Giles Terus jadi kayak aku gak bisa megang siapapun Terus akhirnya aku bilang Suster Suster Tuh orang banget karena sesakit itu Padahal malu banget tuh Kayak ngomong Suster Sini dong Pegang dokternya Kalau pegang dokternya Dia ini-ini Bagaimana Sebenernya dokternya baik Cuman Gimana gitu Pas aku lagi Kan aku lagi mau disuntikkan Kan aku paling takut banget ya Sama suntikannya Dokternya udah megang Jarum suntik gitu Terus aku bilang Duk-duk Ini gak sakit kan Aku kayak gitu kanep Sumpah Deg-degan banget woy Terus Dokter bilang Enggak gak sakit kok Ya paling Kayak kemarin-kemarin aja Kata gitu Sama beberapa kali Operasi sih Kribi Gimana Enggak sih Krib Waktu itu Lagi gak bisa Gitu Oh yang terakhir tuh Aku suruh Cheryl Temenin aku kan Tapi percuma juga sih Kalau dia dateng Ke Rumah sakitnya Soalnya dia mau boleh masuk Cuman boleh Aku doang Yang terakhir Parah sih Soalnya kayak aku Bener-bener Kedengeran bunyi Krek-krek Terus aku juga Darahnya kayak Sampai ke pipi Sampai ke dagu Gitu-gitu Terus sampai yang nangisnya Kayaknya itu Keluar air mata deh Penyakit apaan itu Gak tau deh Kemarin aku liat di tiktok Namanya apa ya Umur berapa waktu itu Barupun Kalau yang pertama kali Aku lupa deh umur berapa Cuma Yang ketiga kali Kalau gak salah 2020 gak sih Pas udah dijaketi Udah udah dijaketi Yang ketiga siapa Yang ketiga guys Sama yang kedua Sekarang masih kaip Ada dikit Di bawah mata Tapi Gak mau operasi Kalau gak ganggu Yang kedua Yang macan Yang ketiga siapa Oh ketiga Gonkichi-san Kami safe SR ya Pengen liat Keren deman kalian Semoga ya Nanti liat nanti Eh Takabayu Belom aku Beloman Hari Kamis Aku mau potong rambut Oh my god Oh my god Semoga bagus Semoga bagus Sampai jam berapa Aku gak tau Liat nanti aja Aku jadinya Eh tapi Kalau misalnya Rambutnya gak sesuai Sama ekspetasi kalian Jangan kecewa ya guys Soalnya aku juga Gak mau yang terlalu pendek sih Aku paling potongnya Di bawah bahu Semoga cepet sembuh Aku gak sakit tuh eh Siapa yang sakit Oke Sekristi paling Gak 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 sekristi loh Gila Pendek banget itu Aku gak mau sependek itu Aku mau poni depan Tapi nanti-nanti Gak mau sekarang Selulu Gak dulu ya Gak dulu Sekarang aja Jangan sekarang ah Belum ngumpulin niat Nanti aja Kayak Kak Anin Enggak Enggak Gak sekak Anin Ya mungkin sekak Anin Tapi bawahan lagi Iya paling seadil Atau seolah Iya bisa juga seolah Seif tahun 2018 Tahir Udah dibolehin Jod Motong rambut Yudah kebayu aja Ijinin Aku males ah Nunggunya lama banget Kalo Kalo minta ijin Kebayu aja Ijinin sama Jod Ijinin sama Jod Sejaman Sugino Season Ip Ih kok waktu itu aku bisa potong pendek ya Aku juga bingung Gak ngerti juga Kenapa aku potong pendek ya Waktu itu Buang sial kali ya Gak ngerti juga Kamu Gak ngerti juga Nanti potongnya Ditemenin oleh juga Enggak Soalnya aku mau potong rambut sekalian kerimbat Jadi pasti lama Paling pagi-pagi potong rambut dulu Terus abis itu baru deh Jalan sama Asel sama Ola Pendek lebih keliatan dewasa Mana ada sumpah Kayak bocil asli Adel gak ikut Ib Gak ngajak sih Nanti liat aja si Ola Aku juga gak tau Tiba-tiba si Ola tuh Sama hasil ngajak Iya sama Kaib kan gitu Aku aja kaget tau apa-apaan Ntar foto rambut baru Yip Liat nanti ya Before after cut hair Bisa kali di private message Oke 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 Aku kirimnya ke private message aja Nanti kalau Nanti kalau upload di twitter Setelah perform Hari Jumat Minggu ini Oh emang gak boleh dikasih tau ya guys Yaudah dia gak kasih tau Tadi katanya WD spoiler gitu Sudah 2 tahun gak nonton tether Yaudah aku Kayak tau deh Kapan ya Oh ini Jumat 1 Si Christy kemarin udah spoiler Oke oke Ada temen jadi Kalau udah mau linjat Aku Jumat 1 RKJ sama SG Pokoknya aku SG selalu Always Jumat 1 Jumat RKJ Tadinya aku Tidak ada 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 Hari Minggu tuh ada Makan keluarga Jadi gak bisa Soalnya gak ada lagi yang bisa jadi pinguin bisa kanin bisa kanin pinguin minta jod SNM suka liat tuh SNM iya tadi aku SNM cuman gak bisa aku ada makan keluarga hari minggu jadi aku gak bisa SNM eh hari minggu gak bisa perform ekon nomor satunya ilang bapak lu ip nomor satu oh iya kak Raymond gak ada kak Raymondnya gak ada komennya ada tapi tadi cuman gak ada di podium tapi kalo di live ranking ada sih eh cuman gak ada di podium sanggukan tapi hanya lagu yang bisa bisa membuatku rela rela menangis jadi udah bangun ke di Ariel lagi magang bagi playlist ini dari Youtube eh KU5 KU5 mirip Kadipta tau sumpah udah mialek gak bercanda banget ini serius oh oke Kak Raymond tak apa bukan ahlaknya mirip Kadipta tapi maksudnya mukanya mirip asli atau jangan-jangan kalian saudaraan hmmm hmmm if salam dari Palembang salam balik nama kapalnya apa kayu Uldip 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 Ulima Dipta BD capek banget Kadipta Kadipta kalau dikick semua mau bicara sama siapa emang Kadipta orang individualis banget guys jipis jipis yang ini gua makan apa tolong dijawab Kak Bira Kak Bira Kristen apa bukan kok kok bayip sih KU5 kita kan friend banget Kristen Kak Bira Kristen serius gak aduh enggak deh kayaknya Islam deh Islam protestan tuh gimana sih CKTP bentar kayaknya sih Islam ya oke Islam kayaknya sih makannya ini aja ya makan karena aku akhir-akhir ini lagi suka banget nasi goreng jadi Kak Bira disarankan untuk makan nasi goreng juga oke sama-sama Kak Bira KTP gua Islam guanya Kristen gimana tuh oh kamu aneh berarti Kak Semi aneh pasti aslinya mau nyaranin B2 tuh iya iyalah Semi mirip Gusti kagaip Gusti siapa Gusti sate bener aku gak tau mukanya jadi aku gak tau mirip apa enggak eh capek banget tau kayak yang nonton showroom aku tuh juga orang-orang freak ternyata seneng seneng deh muka Gusti apa muka gua yang lo gak tau muka Gusti muka Kasemi aku tau deket sama Bayu deket sama Bayu sehari jadi aneh semua pengaruh buruk nih Kak Bayu rusak tersebut rusak muka gue lo gak tau ya kalo gak fece gimana aku mau tau emang aku ingin nyiptain kamu kalo gak fece gak nonton teater aku mana tau ya mukanya aku gak pernah nonton teater tapi kan KU5 fece KU5 bukannya KU5 kemarin dateng itu ya ke teater emang iya enggak tapi kayak mirip ya elah bener kan kalian pada tinggal dimana sih guys maksudnya pada di Jakarta atau jauh jauh denmark serius ini bohong banget rumah gue deket SD yang promosi keluarga cemara kayaknya waktu itu aku juga liat Kak Jipo deh apa enggak ya if kita gak ketemu 2 tahun lo masih inget emang muka gue inget Kak Sora inget banget inget lah apa enggak aku bisa memutar waktu aku tak ingin mengenangku tuh guys ditanya sama Perin Merdeka ada yang di Batam enggak sih disini ada enggak tuh yang di Batam bagaimana kau aku tidak baik-baik saja terus mengingatmu memikirkanku semua tentang dirimu bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja tak seperti kamu yang mampu tampakku bagaimana if inget gak waktu itu ketemu di mimpi Kakak gak sih yang mimpi yang mimpin aku Jogjanya kak sepertinya aku udah 30 menit kita udahan kali ya gue mimpin Kak Jipo ketinggian ih Kak Jipo serem banget ada Marina San mana eh iya hai Marina San baru juga mulai sabar sih aku lihat ini kumpulin logo jam berapa bentar ya 1530 yang banyak banget nih gua lihat toto ke oke tapi masih lama sih enggak juga sih Marina San Marina San Marina San kemarin aku sama orang-orang disini ini ghibah tau seru banget harusnya ada Marina San juga sebentar ya guys terus terus ini temanku buatmu bersanding nyaman denganku ya kau begitu oke eh eh muset pada pagi tau marinasan aduh marinasan sama gonkicisan sama ya macan ya tadi ya temenan gak sih kayak friend banget gitu gak sih oh iya selamat makan marinasan oh sama gonkicisan iya sama ya macan gak tau eh kita kita comblongin kali ya marinasan sama gonkicisan ya gak sih canda ya canda bcanda Sultan Arab beliau siapa Siapa Sultan Arab Magang jadi biru jodoh Pansi Kak Bayu Mas Mengaji Sirik Aje Digif Bentar ya gimana ya Ini Digif Ini siapa Ini aku gak tau Kumosuke sama Aku panggilnya gimana nih Itu panggilannya oh Hai Apa Panggilnya apa sih Hai Kumosuke San Kumosan Oh harus ada samanya Hai Kumosuke sama Sama Bro panggilannya Oh gitu Segala deh panggil Blebeb Aneh bet Eh kata Marina Marinasan saya makan dengan Kumosuke sama pada hari minggu Yah Marina San gak bisa Sama guan kicisan berarti guys Oke Oke Marina San Nanti cerita-cerita ya Marina San Ghibahin apa aja Kan besok kalau orang makan-makan Pasti ghibah gak sih Pasti minum gak sih Ya abis minum Biasa ghibah gak sih Papi Raymond Gantari potong rambut Ya kak Raymond Aku Hari Kamis potong rambut Saya ingin bertemu If dan semua orang Ayo Marina San Ayo Keteater dong Marina San Aku juga pengen ketemu Hari esok Ketanasi Berjuta Reloji Yang terpat Dan hati Mungkin hari ini Hari esok Ketanasi Kalau kita Menyampai Meskipun Meskipun Marinasan Beberapa tahun yang lalu Keteater kan ya Oh emang iya Marinasan udah pernah Keteater J.K.T Eh gak pernah Kasora Ngada-ngada Ip itu foto Ariela Itu foto Aku lah Segala Foto Ceril Pernah nonton Online doang Ip Marinasan Oh Kalau Dita gak pelit Aduh Waktu itu Pernah ketemu Faris Nya Ip Cewek juga Oh kayaknya itu beda deh Kasora beda Meme Ip 24 Desember Saya lupa Oke Kau 5 Dicatat 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 Itu lagu siapa Ip Lagu siapa ya Gatau 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 ini lagu siapa Kayaknya ini bukan lagu religi deh Ini lagu Kayak kota gitu Kak Jipo tabok ya Kak Jipo Kak Jipo jangan aneh-aneh Kak Jipo Sumpah Nah itu tuh Nah itu tuh Judulnya tuh Eh ada pajarnya Asel Tabok aja Jipo Biar gak kebiasaan Emang Kak Jipo Eh Kak Jipo Katanya Kak Will Saya kesal banget Sama Jipo Kak Jipo makanya Gak usah aneh-aneh deh Alah Hari-hari aneh-aneh Aduh So iyebet bersahabat Dengan Kak William Kak William aja Sebel Emang Kak Jipo Ada-ada aja Eh udahan gak sih Eh udahan gak sih Kok William Katanya Kak Jipo Kak Jipo benci Sama Kak William Katanya gini Jauh-jauh loh Kak William Gitu katanya Kak William Parah banget Aneh Kenapa sih Kak William Kak William katanya Kak Jipo gini Coba Blok aja Sini loh Kok berani Gitu katanya Kak William Disuruh Disuruh blok Sinantangin emang Gitu katanya Gitu katanya Gitu katanya Gitu katanya Sudah 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 Baca-baca Ini Capek Ayo Aduh 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 Kak Dita ngakak kuit kasih Nah ini baru nih fren aku Itu kalau Kak Jipo ya Kak William kalau Kak Jipo tuh udah gak bisa disuruh sprint Di pasungnya tuh pasung Hukumannya Soalnya udah parah banget udah fatal dia Maksudnya dia benci sama Kak William Kan parah banget Aduh capek banget Disalip kok William Disuruh salip Aduh Aduh Capek banget sumpah Banyak orang aneh disini disalip dong ini showroom gak jelas banget asli isinya ngadu domba semuapun yang kini kau lalui ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri kau telah berjuang menakutkan hari-harimu yang tak mudah apa lagu favoritif diantara lagu-lagu CKT48 Sugino Season Marinasan soalnya ada aku akunya di depan maksudnya biar aku lukis malam bawa kamu bintang-bintang perangimu yang terukar hingga kau bahas aku isi jadi Marinasan lagi bikin request hour avatar oh iya yaudah pada Fatsugino Season ya guys bawa kamu bintang-bintang udah kali ya kita baca dulu deh yang pertama ada Kak Raymond si lagi meeting yang kedua ada Kak Fajarnya Asiel yang ketiga ada Kak Hana hai Kak Hana udah skala belum yang keempat ada Kak Abrar kelima ada Kak Dipta yang ke-6 ada Kak Aditya ketujuh ada Kak Syafar yang ke-8 ada yang ke-8 ada Yamacan kata Kak Jipo yang ke-9 ada Florencia yang ke-10 ada Kak Eko yang ke-11 ada Kak Widi Didi ke-12 ada Kak Bayu Kak Babiu ke-13 ada Kak E ada Babi Ngepet Berotot ih freak banget freak banget jujur yang ke-14 ada Marinasan ke-15 ada Kak Indah yang ke-16 ada Kak Indah Ada ka Rian Ke 18 Ada ka Sylviar Ke 19 ada Japanese people Ke 20 ada ka Ele Ke 21 ada ka Agit Ke 22 ada ka Ahmad Ke 23 ada ka Jipo Ke 24 ada ka Del Ke 25 ada ka Kia Udah Bebiu Aika Bebiu Terima kasih ya Hakuba itu Siapa Oke guys Makasih ya Aku mau bikin Tugas dulu Mau bikin logo Hari Kamis aku foto rambut Pokoknya hari Kamis nanti Tungguin aja ya private message nya Nanti aku foto Bye bye Salam iplice Oke Bye guys Bye guys Tadah Tadah